Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan membandingkan Xiaomi Xtender Pro dan Xiaomi Xtender AC 1200, harganya yang ini sekitar Rp150.000an, yang Xtender Pro, Xtender Pro, kalau yang ini Xiaomi 5G, yang ini masih 2.4, yang ini sudah 5G ya, ini tipenya AC 1200 dengan harganya sekitar Rp300.000an ya, Rp300.000an, kita akan cek speednya berapa, jadi dua-duanya Xtender ini kita koneknya ke Asusnya itu ya, ya, Asusnya ini kita Xtender dia. Sekarang kita akan cek dulu speednya, berapa speednya, berapa speednya dari sini ya, kita cek yang 5G-nya, ini kan ada 2.4 dan 5G. Sekarang ini yang sudah ke konek ini, ini saya namakan dia ini, saya namakan, tapi kita mesti install dulu ya di sini ya, yang nama Mi Home ini, ini namanya Wi-Fi Extender. jadi dia ada 2, 2.4 dan 5G ya, 2.4G dan 5G. Oke, namanya ini, kita akan cek dulu yang 5G-nya, berapa speednya, terus yang 2.4-nya, berapa speednya ya. ini sekarang ada konek yang 5G ya. Sekarang kita tes speednya berapa. ini Xiaomi-nya agak kurang stabil ya, kita lihat dari tadi ya, ini konek-konek. Coba ulang. Coba kita pindahkan dulu ya, kita pindahkan ke 2.4-nya, yang ini yang plus ya, oke, udah konek-konek. Oke, udah konek-konek. Oke, coba dulu ya. Oke. ini, sekitar 34 ya, 36. Ini yang 2.4 dari ini ya, Extender. 37. Oke, sekarang kita akan konek ke yang 5G-nya. udah konek ya. Ini yang 5G-nya ini sering gak konek-konek. Nih, yang 5G-nya lumayan ya. 85, walaupun kita berlangganannya itu 150 Mbps ya. Dia hanya dapat 76 aja. 76 ya, 78 lah didapatnya yang ini. Jadi yang 5G-nya dapat 78, yang 2.4 G-nya itu dapatnya sekitar 36 ya. Oke, sekarang kita akan konek yang ini. Asus, ini namanya juga namanya Asus 2.4 ya. Ini namanya Asus 2.4. Kita akan tes. Speed-nya berapa ya. Jadi speed-nya sekitar 30-an ya. Dia hanya 2.4 aja. Speed-nya lebih rendah daripada yang ini. Ya, AC 1.200 sekitar 26. Kalau yang tadi ini sekitar 36 ya. Jadi ini yang Extender-nya itu 2.26 aja. Oke, sekarang kita akan coba di lantai 1, karena ini adalah WiFi Extender. Kita akan lihat jangkauannya apakah lebih jauh dan lebih cepat mana dibandingkan dengan Asus. Asus ya, oke. Oke, sekarang kita akan compare speed-nya setelah setelah Asus-nya itu, nantai 2, ini nantai 1, jaraknya itu, jaraknya dia, jaraknya sekitar 10 meter ya, nantai 1. Sekarang posisi kita di nantai 1 ya. nantai 1, itu nantai 2 ya. Sekarang ini yang 5G-nya udah connect. Atau speed-nya berapa sih? ini 5G-nya ditempatnya sekitar 42 Mbps. Ini ya, masih lumayan kencang sih. Biasanya ini Extender ini kita pakai yang di daerah-daerah yang udah kelemah. Kita tambahkan Extender ini ya. Sekarang kita connect ke ini, Asus-nya Nah, manjur 22.40 lumayannya masih stabil dia ya, walaupun jaraknya lebih jauh. Dia dapatnya 19-an ya, turun dikit. Kalau yang ini, yang 5G-nya bisa sampai 40-an ya. Jadi kita dapat lebih jauh, 19. Sekarang kita akan menjauh dari dari Xiaomi ini. Kita akan menjauh ke belakang. Sejauh 5 meter. Tes lagi. Masalah ya, mana lebih tinggi lagi. Lebih jauh. Dapatnya 29. Ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami. Xiaomi Honoratec. Di mana perbandingan antara Xiaomi Extender Pro dan Xiaomi Extender AC1200. Semoga informasi diberikan dan berbicara-bicara semuanya. Jika Anda menonton video ini, klik share dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar Xiaomi Extender ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. örenmati. Mati- ryam. Eh. 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 Terima kasih telah menonton!